selamat menikmati terkait pengumuman ini jadi silahkan disimak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sorot-sorot berisik, abaikan saja oke kita lanjut saja ke info intinya oke ini adalah hasil siaran vers dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nah ini diumumkan secara resmi rekan-rekan ya karena banyak juga yang meragukan karena Bu Nunuk menyampaikan hanya melalui sebuah video nah sebagaimana yang pernah juga kami share dan teman-teman Youtube lainnya jadi ada yang meragukan hal itu dan Alhamdulillah sekarang sudah resmi dirilis rekan-rekan ya siaran versnya melalui portal resmi Kementerian Pendidikan ini nomor 100 terus disini kita bisa lihat ini angka Romawi 3 rekan-rekan ya 2023 optimalisasi formasi guru ASNP 3K pemerintah akan umumkan hasil seleksi selambat-lambatnya nah ini Maret 10 Maret 2023 selambat-lambatnya rekan-rekan ya nah ini oke kita baca bersama-sama dulu pemerintah melalui penitia seleksi nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegayaan Negara dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menyepakati akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru selambat-lambatnya pada 10 Maret ingat rekan-rekan ya ini paling lambat kesepakatan ini diambil setelah adanya diskusi penitia seleksi nasional terkait optimalisasi guru peserta prioritas pertama atau P1 pada formasi yang sebelumnya tidak terbuka Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemempan RB nah ini Bapak Alex Deni menyampaikan pengumuman guru ASN P3K tahun 2022 akan segera diumumkan paling lambat 10 Maret jadi ini sudah disampaikan juga rekan-rekan sudah ada pernyataan resmi dari Mempan RB jadi selain daripada Ibu Nunu juga dari Kemempan RB sudah menyampaikan hal tersebut bahkan itu dimuat dalam siaran vers ini kami imbau Ibu atau Bapak Guru dapat menunggu pengumuman tersebut yaitu 10 Maret hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi pemenuhan kebutuhan guru agar persoalan kuota penataan guru dapat terselesaikan dalam rangka mengoptimalisasi pemenuhan formasi guru ASN P3K tahun 2022 kami sebagai anggota mengucapkan apresiasi bagi Kemempan RB sebagai ketua pengarah dan BKN sebagai ketua pelaksana seleksi serta seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi tahun 2022 ini Panitia Seleksi Nasional telah bekerja keras untuk menambah keterisian formasi guru ASN P3K tahun 2022 sehingga formasi yang masih kosong akibat ini ya formasi yang masih kosong akibat guru pensiun pensiun dini ataupun meninggal dapat terisi ini adalah perjuangan bersama agar jumlah guru ASN P3K yang diterima lebih banyak itu ya tujuannya agar jumlah guru ASN P3K yang diterima lebih banyak demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani saat dimintai keterangan di Jakarta pada Rabu 1 Maret Senada dengan Dirjen GTK Kemendik Butristek Deputi Bidan Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto mengatakan koordinasi dalam Panitia Seleksi Nasional terus dilakukan guna mengoptimalkan pengisian formasi guru dengan menyesuaikan kondisi terkini optimalisasi pemenuhan formasi ini merujuk pada peraturan Menteri Pan-RB No. 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 pada pasal 20 dijelaskan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan sementara di pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa nah ini ya jadi ini sudah ada dalam Permen Pan-RB rekan-rekan ya Permen Pan-RB No. 20 di pasal 37 ayat 1 bahwa pemenuhan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas yang diurut dari prioritas 1, 2, dan 3 nah itu rekan-rekan ya itu berdasarkan pasal 37 ayat 1 kami berterima kasih atas kesabaran para peserta seleksi untuk menunggu semoga hasil yang diharapkan tercapai nah jadi disini juga ada ucapan terima kasih buat rekan-rekan semua P1 sampai P4 untuk menunggu ya untuk menunggu hasil pengumuman ini semoga hasil yang diharapkan tercapai Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretaris General Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi jadi ini sudah resmi rekan-rekan ya ini sudah resmi dan disini terkait pembunuhannya juga sudah disampaikan di pasal 37 rekan-rekan ya di pasal 37 dan selanjutnya kita ke informasi terkait jam pengumumannya oke terkait jam pengumumannya rekan-rekan ya karena tanggalnya kita sudah dapatkan melalui secaraan verse dan disini Alhamdulillah ini masih sangat-sangat baru nah ini rekan-rekan ya ini disampaikan oleh Bapak Adi Ridwan melalui media sosial resmi beliau rekan-rekan ya nah disini disampaikan 8 jam yang lalu 10.03.2023 artinya 10 Maret 2023 pukul 10.03 hanya di sscsnbkn.go.id terus diberikan tanda tanya nah rekan-rekan ya melihat postingan seperti ini pastinya rekan-rekan yang sudah ikut P3K di tahap 1 dan tahap 2 pastinya sudah tidak merasa agak ini rekan-rekan ya dengan postingan seperti ini yang disampaikan oleh beliau karena beliau ini dari dulu memang seringkali menyampaikan apa namanya informasi melalui postingan seperti ini dan itu multitapsir dan itu mengarah pada pengumuman hasil seleksi atau pengadaan ASN baik CPNS maupun P3K nah disini ada yang memberikan komentar tolong pak agar seleksi ASN P3K 2023 adil dan terbuka untuk umum terutama di formasi guru dan nakes tiptakan seleksi ASN yang terbuka adanya persaingan yang sehat tahun kemarin guru P2 P3K guru kemenang nakes hanya bisa diikuti honorer nah ini ada yang menjawab Alhamdulillah dan seterusnya rekan-rekan ya nah oke jadi terkait jamnya ini ada disampaikan oleh Bapak Abir Ridwan dan ini mengarah kepada pengumuman jam pengumuman hasil seleksi P3K guru baik itu P1 P2 P3 dan P4 nah seperti itu rekan-rekan ya jadi silahkan buka akun SSJSN nya masing-masing pada pukul tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abir Ridwan oke rekan-rekan ya mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat Admin bagikan di video kali ini lebih dengan kurannya Admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati